Hai semua salam sejahtera Malaysia Hai semua salam sejahtera Malaysia Hai semua salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Bantuan dan Bapak semua Ada satu isu yang menarik Yang saya nak kongsi dengan Anda semua Setelah pemecatan Khairi Jamaluddin Dan juga penggantungan Hishamuddin Husin Kedua nama ini Kedua pemimpin bernama ini Yang telah dikenakan tindakan Seteruk-teruk KJ Yang telah digugurkan daripada UMNO Manakala Hishamuddin Husin pula Yang telah digantung selama enam tahun Digantung keahlian Namun kita berpikir Kita menantikan Tindakan kedua mereka ini Kedua pemimpin ini Apa tindakan mereka seterusnya Termasuk juga Tan Sri Noh Omar yang telah dipecat Yang pada awalnya Hendak digantung Namun beliau sendiri Minta untuk dipecat Manakala Syaril Hamdan pula Pemangku Ketua Pemuda UMNO pun Telah digantung keahlian Jadi Menurut pendapat pribadi saya Saudara-saudara semua Kejatuhan yang sebenar-benarnya Daripada UMNO Ialah Mengikut apa Ataupun bergantung Apa yang bakal dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin yang telah dipecat Dan telah digantungkan ini Saudara-saudara semua Hishamuddin Husin Apakah status Hishamuddin Husin Bersama dengan UMNO Di Parlimen Sembrong Dengan UMNO Amno Sembrong Apakah status mereka pada hari ini Setelah Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Husin Yang telah Digantung keahlian Adakah mereka akan Mengadakan perbincangan Sama ada mereka Satu hati Untuk keluar Daripada UMNO Seperti yang kita tahu Zahidi Yang juga telah Dipecat Telah mengambil Keputusan Untuk bergabung Bersama-sama dengan Parti Keadilan Rakyat Ataupun PKR Pada 4 Februari ini Dan yang menarik sekali Tuan-tuan dan Bapak-Bapak Satu ratus Penyokong Ataupun Satu ratus UMNO Daripada Padang Besar Akan Menyertai Zahidi Untuk menyertai PKR Nak-nak Atau akan meninggalkan UMNO Jadi Keputusan Isyamuddin Pula apa Adakah Isyamuddin Husin Akan Membawa UMNO Sembrong Untuk Keluar Daripada UMNO Dan Menyertai Dimana-mana Parti yang Bakal Isyamuddin Husin Bernaung Disebabkan 6 tahun Isyamuddin Tidak dapat Membuat apa-apa Di dalam Parti UMNO Dan pada akhirnya Satu kenyataan Isyamuddin Bincang langkah Seterusnya Dengan UMNO Sembrong Isyamuddin Husin Berkata Dia akan Berbincang Dengan Kepimpinan UMNO Sembrong Bagi mengambil Tindakan Selanjutnya Selepas digantung Selama 6 tahun Oleh Parti itu Ahli Parlimen Sembrong Itu juga Berkata Beliau Memberi Bayangan Bahawa Keputusan Itu bukanlah Sebuah Pengakhiran Melainkan Merupakan Pengulahan Yang baru Berkenaan Apa langkah Seterusnya Beliau Berkata Saya Terpaksa Berbincang Dengan UMNO Sembrong Dan Tindakan Saya Selanjutnya Jadi Keputusan Isyamuddin Husin Dimana Kaptulio Akan Berada Akan Diputuskan Selepas Perbincangan Dengan Kepimpinan UMNO Sembrong Menurut 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 Anda Adakah Isyamuddin Akan Membawa UMNO Sembrong Keluar Daripada UMNO Ataupun Isyamuddin Husin Akan Mempunyai Inisiatif Yang Lain Apa Komen Anda Tontonan Dan Pada Akhirnya Isyamuddin Husin Telah Membuat Kenyataan Ini Bahwa Isyamuddin Akan Berbincang Langkah Seterusnya Bersama Dengan UMNO Sembrong Saudara-saudara Semua Jangan lupa Tangan Botan Like Share Dan Subscribe Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Perkembangan Politik Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Satu Lagi Keputusan Mahkamah Yang Paling Dinantikan Seluruh Malaysia Satu Keputusan Yang Paling Mengejutkan Hadi Awang Sudah Pasti Mengejutkan Mengujudkan Pejabat Perdana Menteri Dan Semua Disebabkan Ini Berkaitan Dengan Pilihan Raya Umum Ke 15 Seperti Yang Telah Tular Baru-baru Ini Bahwa Petition Yang Telah Dipailkan Untuk Parlimen Marang Bahwa Keputusan Perlu Dibatalkan Di Parlimen Marang Disebabkan Calon Daripada PAS PN Terlibat Dengan Rasuah Dan Ini Sangat Mengejutkan Malaysia Akhirnya Satu Keputusan Telah Dibuat Keputusan Bantahan Awal Petition Parlimen Marang 12 Februari Mahkamah Pilihan Raya Di Kuala Terengganu Pada Isnin Telah Menetapkan 12 Februari Hadapan Sebagai Tarik Keputusan Bantahan Awal Responden Terhadap Petition Pilihan Raya Yang Dikemukakan Oleh UMNO Terhadap Kawasan Parlimen Marang Hakim Pilihan Raya Datuk Hasan Abdul Gahni Membuat Keputusan Tersebut Selepas Mendengar Beberapa Hujah Bantahan Awal Yang Dikemukakan Pihak Responden Dan Hujahan Balas Pihak Petition Dalam Proceeding Yang Bermula Kira-kira Jam 11 Pagi Saudara-saudara Semua Ini Satu Hal Yang Sangat Serius Adakah Hadi Awang Sebagai Calon Yang Telah Menang Di Parlimen Barang Bakal Dibuktikan Bersalah Atau Bagaimana Mendapat Anda Tuan-tuan Dan Yang Kita Tahu Memang Telah Ada Saksi Yang Menunjukkan Bahawa Mereka Telah Memberikan Wang Namun Dalam Pandangan Hadi Awang Sebagai Presiden Pas Beliau Berkata Itu Adalah Sedekah Dan Pada Akhirnya Pemimpin Daripada Perikatan Nasional Dan Pas Dan Juga Pemimpin Daripada Ususnya Daripada UMNO Yang Dilihat Bergaduh Di Media Sosial Berkenaan Dengan Pemberian Wang Itu Adalah Rasuah Ataupun Sedekah Peguam Yang Mewakili Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang Yaitu Datuk Seri Takiyudin Husin Maafkan saya Datuk Seri Takiyudin Hasan Beliau Berkata Pihaknya Telah Memasukkan Beberapa Perkara Yang Melibatkan Persoalan Undang-Undang Prosedur Dalam Hujah Bantahan Awal Itu Menurut Takiyudin Mahkamah Terut Meminta Kedua-Dua Pihak Itu Responden Dan Pempetition Untuk Memasukkan Hujah Dan Fakta Tambahan Yang Telah Ditentukan Mahkamah Sebelum 6 Februari Dan Sekiranya Bantahan Awal Kami Diterima Tidak Perbicaraan Akan Berlangsung Namun Jika Ditolak Mahkamah Akan Menetapkan Tarik Perbicaraan Bagi Petition Ini Dalam Proceeding Itu Pihak Pempetition Diwakili Peguam Datuk Mohamad Hafarizam Harun Jadi Saudara-saudara Semua Ini Satu Perkara Yang Amat Serius Dalam Pada 16 Januari Yang Lepas Terdapat Satu Laporan Badan Perhubungan Amno Terengganu Yang Memfailkan Petition Membatalkan Keputusan Pilihan Raya Umum Ke-15 Bagi Parlimen Kuala Terengganu Parlimen Marang Parlimen Kemaman Dan Petition Ini Yang Melibatkan Tiga Kawasan Itu Telah Difailkan Pada 3 Januari Mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Jadi Ini Satu Keputusan Mahkamah Yang Paling Menggemparkan